Dinas Pendidikan Banyuwangi siap mewadahi dan mendorong karya pendukung literasi. Kali ini, Dispendik mengandeng Dewan Kesenian Belambangan dan Jawa Pos Radar Banyuwangi. Pelaksana tugas Kepala Dispendik Suratno mulai merapatkan barisan untuk mematangkan lomba tersebut dengan tim Radar Banyuwangi. Dia mengatakan, kegiatan ini akan bermuara pada puncak peringatan Hari Jadi Banyuwangi pada 18 Desember 2020 mendatang. Suratno mengatakan, tema lambat cipta lagu dan penulisan isai kali ini adalah 10 tahun Banyuwangi penuh inovasi. Dari berbagai inovasi masyarakat bumi belambangan itulah, pada akhirnya menghasilkan banyak prestasi. Banyuwangi yang dulu lebih dikenal dengan hal yang negatif, kini pun berubah menjadi bersinar dan membanggakan. Karena itulah, Suratno mengatakan, perlu ada tetengar bagi kebangkitan masyarakat Banyuwangi dalam bentuk karya. Baik itu karya lagu maupun karya tulis. Sementara itu, Ketua DKB Hasan Basri menyebut baik kegiatan lomba cipta lagu dan menulis isai tersebut. Hasan mengatakan, lomba ini bisa menjaga tradisi berprestasi masyarakat Banyuwangi. Ide daripada Dewan Kesenian Belambangan bersama rakyat dan pendidikan ini sangat bagus sekali. Kita akui bahwa 10 tahun terakhir ini, para seniman sudah diberikan keluasan penuh untuk berkreasi dengan fondasi tradisi yang ada. Nah ini Dewan Kesenian Belambangan ini bersama daripada teman-teman rakyat ini sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi daripada para seniman yang berkreasi, berinovasi. Sehingga sekarang muncul Banyuwangi yang seperti ini, yang dulu Banyuwangi tidak terkenal tentang seni dan wilayahnya. Lahkan maestro-maestro seni sekarang sudah muncul. Nah ini juga diapresiasi oleh Dewan Kesenian bersama rakyat. Nah dari kami di Dinas Pariwisahapan ini sangat mendukung dan bangga sekali terhadap binerja daripada Dewan Kesenian dalam rangkaan apresiasi daripada para seniman yang berkreasi dan berinemah. Nah ini kami akan mensupport, mensupport inovasi dan kami akan memfasilitasi teman-teman seniman dan kegayawan yang penuh dengan inovasi selama 10 tahun ini untuk supaya bisa dihargai lah. Dan tidak ada hal yang diberikan untuk para seniman-seniman yang berinovasi. Karena ada orang melalui Dinas Pariwisata memberikan perhargaan, menerima pemerintah tiap tahun. Memberikan perhargaan kepada para seniman. Jadi DKB Radar Banyuwangi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan lomba dengan tema Banyuwangi 10 Tahun Penuh Inovasi. Jenis lombanya cipta lagu dan isi. Lagu terdiri dari mares, bisa himna atau bisa lagu biasa. Ada harapan diharapkan dengan lomba ini bisa menjaga tradisi berprestasi masyarakat Banyuwangi secara umum. Sair lagu campuran bahasa Indonesia dan bahasa using. Kemudian durasinya dari intro sampai akhir itu maksimal 5 menit. Dibuka mulai besok hari Senin sampai tanggal 4 Desember. Lagu yang menjadi pemenang akan ditampilkan pada puncak peringatan Hari Jadi Banyuwangi. Terima kasih telah menonton!